Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Vila Lazara Kusnadi dengan IM22330027 Dari Institut Sistensi Teknologi Nasional Program studi farmasi bersama dengan kedua teman saya Yang akan membawakan video edukasi tentang kerusakan obat yaitu embossing Dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi sediaan solid Perkenalkan, nama saya Fitria Yustisiani dengan NIM22330038 Perkenalkan, nama saya Katarina Aso dengan NIM22330025 Sebelum kita masuk pada teori kerusakan tablet, kita harus tahu tablet itu apa Tablet itu merupakan sediaan solid yang terdiri dari campuran zat aktif dan zat eksipen lainnya Dengan proses mencetakan Tablet yang ideal harus bebas dari kerusakan visual ataupun fungsionalnya Faktor mempengaruhi kerusakan tablet yang pertama pada prosesnya Mungkin ada terjadi kesalahan pada saat pencetakan atau lain sebagainya Yang kedua ada pada saat formulasi Di sini adanya kesalahan bahan baku atau bahan penambah lainnya Yang ketiga adanya kesalahan mesin Nah, dalam kesalahan mesin ini bisa seperti kesalahan patch Kali ini kami akan membahas tentang salah satu kerusakan tablet yaitu embossing Embossing sendiri merupakan suatu proses pembentukan lalif 3 dimensi pada permukaan semua media Embossing pada tablet itu berarti munculnya bekas atau garis pada tablet yang tidak jelas dan tidak diinginkan Penggunaan granul yang terlalu kasar dapat mengakibatkan percetakan tablet menjadi tidak sempurna Yang berakibat kepada kerapuhan tablet dan sifat alir Begitupun dengan desain punch yang salah berakibat kesalahan cetak pada tablet seperti adanya garis yang tidak diinginkan Granul yang menempel dan mengikat pada punch diakibatkan kurangnya stabilitas bahan baku yang berakibat ketidaksempurnaan pencetakan tablet Berikutnya ada penyebab timbulnya embossing Ada beberapa faktor yang menyebabkan embossing yaitu yang pertama desain punch yang salah Yang kedua menggunakan granul yang terlalu kasar Dan yang ketiga granul yang menempel dan mengikat pada punch Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!